Intro Hitunglah luas permukaan dan volume bangun di atas Ini adalah bangun prisma semua Ini prisma segitiga, ini prisma segi empat Dan ini adalah prisma lingkaran Atau bisa disebut tabung dan ini bisa disebut balok Pokoknya ciri-ciri prisma kalau atasnya segitiga pasti bawahnya sama segitiga Pokoknya atas sama bawah dia punya bangunnya sama Sekarang kita mau hitung luas permukaan dulu Luas permukaan Saya mau hitung luas permukaan si prisma segitiga ini Konsep dasarnya gini Caranya di luas permukaan Luas permukaan kan luas yang di luar, yang di permukaan Namanya juga permukaan Jadi bukan yang di dalam, tidak ada yang di dalam Pasti harus di luar Kamu harus bayangin Anggap aja ini adalah bungkus tobleron Bungkus tobleron, coklat tobleron kan yang segitiga itu Kalau kita buka Kalau kita buka, saya bentangin si bangun ini Saya buka, dia jadi gini Panjangnya adalah 8 Kemudian Saya gabung lagi, saya buka Ini saya buka ini kesini Disambung lagi kesini Panjangnya dia adalah 10 Panjangnya 10 Panjangnya 10 Ini kesini Terus saya sambung lagi ini kesini Saya buka Panjangnya adalah 6 Nah ini kesini adalah 6 Nah ini kesini Sama aja dengan ini kesini Tingginya 12 Sehingga kalau kita panjang Hitung panjangnya dari ujung ke ujung Itu adalah 18 tambah 6 24 Sehingga kita bisa dapat Luas permukaan Luas permukaan Ini kan sudah kita pretelin Kita buka Jadi begini Jadi persegi panjang Jadi Ini namanya Kalau kita Bikin rumusnya Ini jadi 24 Luasnya kan 24 Kali 12 Ini kan panjang Kali lebar Ini jadi persegi panjang Kali 12 Ditambah Luas Alas Sama Luas Atapnya Atau tutupnya Luas segitiga Ada 2 segitiga kan Berarti 2 Segitiga 24 kali 12 Itu 288 Ditambah 2 kali Luas segitiga kan Alas Kan siku-sikunya disini ya Berarti alas Kali tinggi Bagi 2 Alasnya 8 Kali tinggi 6 Bagi 2 Coret Jadi 288 Ditambah 8 kali 6 48 Jadi 288 Tambah 48 336 Nah kalau ini Kalau misalnya Kita bikin rumus Kita bikin rumusnya Jadi rumusnya kayak gini Luas permukaan Rumusnya adalah Tadi kan kita ngitung Ini Tambah ini Tambah ini ya Berarti ini Tambah ini Tambah ini sama kan Berarti yang Karena kita Ngitungnya ini Tambah ini Berarti ini adalah Keliling Berarti kita Ngitung Keliling Keliling Rumusnya Keliling Karena Dia bentuknya segitiga Berarti Keliling Segitiga Dikali sama Tadi dikali dengan Tinggi ya Tadi dikali dengan Tinggi Keliling Dikali tinggi Ditambah Dua kali Segitiga Nah kalau kita rumus Kalau bikin rumusnya Seperti ini Jadi luas permukaan Bangun Prisma segitiga Keliling segitiga Dikali tinggi Ditambah dengan Dua segitiga Luas Dua segitiga Gitu ya Kemudian Bangun selanjutnya Misalnya Saya mau Balok Misalnya ya Oh iya Volume Semuanya belum kita cari Volume 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 Prisma Segitiga Semua volume itu Luas alas Sekali tinggi Semua volume Mau bentuknya apapun Pasti luas alas Sekali tinggi Bangun yang simetri Luas Alas Kali dengan Tinggi Alasnya bentuknya Apa ini Alasnya kan segitiga Berarti alas Sekali tingginya Segitiga Luas alas Segitiga Karena dia Bentuknya segitiga Berarti luas alas Segitiga Alasnya 8 kali 6 Dibagi 2 Luas segitiga Dikali Dengan tinggi Tinggi prismanya Berapa Tinggi prismanya 12 Alasnya kan 6 sama 8 Tinggi prisma 12 Ini misalnya Saya mau coret Boleh ya 6 Jadi 8 kali 6 48 48 dikali lagi Dengan 6 Sama dengan 288 cm Kubik Kalau ini cm Persegi Gitu caranya Volumenya Sudah dibuat Hampir Lupa Ini Luas permukaan Luas permukaan Mungkin Ada yang hafal Luas permukaan Gampang 2 kali Panjang Kali Lebar Terus Ditambah Panjang Kali Tinggi Terus Ditambah Lebar Kali Dengan Tinggi Nah ini Luas permukaan Balok Boleh Kayak Begini Rumus Yang sudah Ada Atau Pake konsep Yang sebelumnya Kan bisa Konsep Yang sebelumnya Konsep Sebelumnya Luas permukaan Boleh juga Dua kali Keliling Dua kali Keliling Berarti Keliling Keliling Kelilingnya Kita kali Dengan tinggi Konsepnya Sama Kayak Ini Keliling Kita kali Tinggi Karena Kelilingnya Segi Empat Berarti Kita Empat Kali Tinggi Terus Ditambah Sama Dua Alas Luas Dua Alas Luas Segi Empat Nah ini Luas permukaan Buat Balok Boleh Kayak gini Juga Ya Ya udah Kelilingnya Berapa Empat Tambah Lima Sembilan Sembilan Tambah Empat Tiga Belas Tambah Lima Lagi Berarti Lapan Belas Dikali Dengan Tingginya Sepuluh Ditambah Luas Dua kali Ya Karena dia Alasnya Punya dua Berarti Dua kali Luas Segi Empat Dua kali Luas Segi Empat Segi Empat Luasnya Alas Kali Tinggi Atau Panjang Kali Lebar Empat Kali Lima Karena ada Dua Bawah Sama Atas Berarti Dikali Dengan Dua Karena ada Dua Gitu Ya Ini Seratus Lapan Ditambah Empat Kali Lima Kali Dua Dapat Empat Puluh Jadi Dua Ratus Empat Puluh Sentimeter Per Segi Gitu Caranya Nah Kalau luas Permukaan Sudah Dapat Volume Ya Volume Seperti 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 Bilang Konsepnya Sama Luas Alas Kali Tinggi Ya Luas Alas Kali Tinggi Bentuknya Apapun Juga Begitu Nah Alasnya Bentuknya Apa Alasnya Bentuknya Adalah Persegi Panjang Panjang Kali Lebar Kali Dengan Tinggi Sama Aja PLT Panjang Yang Empat Kali Lebarnya Lima Kali Tinggin Sepuluh Gitu Semua Konsep Sama Panjang Luas Alas Kali Tinggi Untuk Volume Jadi Empat Kali Lima Itu Dua Puluh Dua Puluh Kali Sepuluh Dua Atus Sentimeter Kubik Gitu Ya Sekarang Kita Cari Luas Permukaan Tabung Luas Permukaan Luas Permukaan Tadi Keliling 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 Dikali Dengan Tinggi Ditambah Dua Alas Berarti Kelilingnya Itu kan Lingkaran Lingkaran Berarti Dua PR Keliling Lingkaran Dikali Dengan Tinggi Ditambah Dua Alas Alas Bentuknya Lingkaran Ya Dua Alas Lingkaran Dua Alas Lingkaran Karena Bentuknya Lingkaran Bentuknya Adalah Lingkaran Berarti Dua Lingkaran Itu Rumusnya Luasnya PR Kuadrat Berarti 2 PRT Ditambah 2 PR Kuadrat Tapi Biasanya Kebanyakan Orang Nulis Ininya Di depan Ya Gak Masalah Penulisan Gak Masalah Yang penting Konsepnya Kita ngerti 2 PRT Gitu Kalau Mau disederhanakan Lagi Boleh Jadi Karena R-nya Ada Dua Jadi Saya Bikin 2 PR Dalam Kurung Di Dalamnya Ada R Tambah T Karena 2 PR Kali R Jadi 2 PRT 2 PR 2 PR 2 PR Jadi 2 PR T Kalau ini Syaratnya Kalau misalnya Si Tabungnya itu Full Ada Alas Sama Tutup Tapi 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 Kalau misalnya Dia Tidak Tutup Misalnya Kaleng Susu Misalnya Kaleng Susu Tanpa Susup Kita Tidak Boleh Pake Rumus Ini Berarti Si Alasnya Harus Kita Hilangin Satu Jadi PR Kwadrat Jadi Ini Berlaku Untuk Yang Tabungnya Full Yaudah Kita Nyari Luas Permukaan Tabung Pake Ini Karena Dia Full Bentuknya Jadi Kita Pake 2 PR 2 P 2 2 7 Pake P Karena Jari Jarinya Kelipatan 7 Jari Jarinya Diameter 14 Jari Jari Itu Setengahnya Setengahnya Dari 14 Itu 7 Jari Jarinya 7 Terus 7 Tambah Tinggi Tambung Itu 20 Tinggi Tambung 20 Coret Coret Ini 44 2 Kali 22 Terus Dikali Dengan 7 Tambah 20 140 140 Dikali 44 44 4 4 Naja Kali 14 Itu 6 1 6 Sisa 0 1 1 cm Per Segi Gitu Oke Ini luas permukaan Ini Nah volume Volume sama Rumusnya Luas alas Kali tinggi Luas Alas Kali Tinggi Ya Biar kamu Nggak lupa Luas alas Kali tinggi Ya kan Volume Luas alas Kali tinggi Mau bentuknya Apapun Juga Ini Bentuknya Prisma Segitiga Tetap Ya Volumenya Luas alas Kali Tinggi Ya kita Kayak gitu Luas alas Kali Tinggi Alasnya Bentuknya Apa Lingkaran Lingkaran kan Rumusnya PR Kuadrat Dikali Tinggi Berarti PR Kuadrat T Dikali Tinggi P nya Kita pake 22 Per 7 Jari Jarinya Kita pake 7 Karena Kuadrat Berarti 7 nya 2 kali Jari Jarinya Tingginya 20 Bagi Habis Ya 22 Kali 7 Kan 154 Jadi 22 Kali 7 154 154 Dikali Dengan 2 308 Sisa 0 1 3080 Sentimeter Kubik Volumenya Gitu 3 5